Request Bang, cara mengembalikan akun Google yang hilang gara-gara HP habis kereset Hai, kembali lagi di channel MJC Jadi, di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengembalikan akun Google yang hilang gara-gara HP kita habis kereset Ingin tahu bagaimana caranya? Simak sampai selesai Bagi Anda yang ingin mendapatkan solusi seputar permasalahan akun media sosial Jangan ragu untuk menekan tombol like dan subscribe sekaligus aktifkan juga lonceng notifikasinya Karena channel MJC dibuat khusus untuk memberikan solusinya Oke, jadi video ini merupakan part kelima dari segmen cara mengembalikan akun Google yang hilang So, bagi teman-teman yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek di atas ini Karena di sana ada banyak video bermanfaat seputar permasalahan akun Google yang hilang Nah, mengenai akun Google yang hilang akibat HP kereset Teman-teman tidak perlu khawatir ya Karena di video ini sudah saya sediakan solusinya Oke, tanpa berlama-lama berikut tutorialnya Oke teman-teman, nah untuk HP yang kereset Otomatis kayak semua aplikasi dan kata sandi dan akun-akun yang pernah kita masukkan di dalam HP ini Itu otomatis kan hilang semua Jadi, teman-teman itu harus pakai aplikasi browser internet bawaan Yaitu aplikasi browser bawaan yang ada di dalam HP kita Juga bisa pakai Google Chrome misalnya mau, tapi di sini saya saranin pakai browser bawaan aja Nah, setelah itu nanti ketikan aja di menu pencarian Google dengan kata Gmail Oke, setelah itu klik masuk Apabila sudah terbuka, kalau ada persetujuan lokasi silahkan disetujui aja Oke, setelah sudah kita langsung klik logo email yang ada di pojok kanan atas ini Dan kita akan dibawa ke menu login email Karena kita lupa alamat emailnya, klik menu lupa email Nah, di sini kita langkah pertama diharuskan untuk memasukkan nomor telepon yang dikaitkan dengan email tersebut Nah, di sini silahkan teman-teman ingat lagi nomor telepon mana yang pernah dikaitkan dengan email ini Nah, jika sudah langsung klik berikutnya Oke, di sini kita akan ditanya nama depan dan nama belakang email tersebut Nah, di sini itu kita akan lupa posisinya Terus, solusinya bagaimana bang? Nah, di sini masih ada jalan keluar Jika sebelumnya email tersebut pernah dikaitkan dengan akun Facebook kita Maka silahkan minta bantuan teman untuk mencari akun Facebook tersebut yang terkait dengan email kita yang lupa Dan minta tolong buat salinkan link profilnya Karena nantinya kita bisa dapat petunjuk untuk nama akun email yang ada di akun Facebook ini Nah, langkah selanjutnya Nantinya teman-teman setelah dapat link profilnya, link profil Facebook tersebut Silahkan buka aplikasi browser yang lain Dalam hal ini saya coba pakai aplikasi Opera Mini Seperti biasa nanti ketikan aja di menu Google dengan kata FB Dan kita masuk dulu di websitenya Facebook ya Oke, setelah terbuka ketikan aja di menu pencarian dengan kata FB Dan silahkan klik website yang paling atas Oke, pada menu login Facebook silahkan tempelkan link profil yang udah kita dapatkan dari teman kita yang kita minta tolong tadi Dan disini ambil untuk nomor ID-nya aja Kalau kata sandinya lupa silahkan masukkan kata sandi seingatnya Kemudian klik login Otomatis kata sandinya salah Klik aja melupakan kata sandi Anda Yang bagian atas ini Oke, jika kita dibawa untuk mencari akun kita silahkan cari menggunakan nama akunnya Jika sudah langsung klik cari Biasanya kalau akun ini pernah terotorisasi dengan HP kita maka akan muncul yang paling atas Nah, sampai disini kita sudah diberikan petunjuk Kira-kira akun kita itu nama depan atau nama belakangnya apa Nah, disini kita itu harus berusaha mengingat kembali Kira-kira sebelumnya kita itu kasih nama depan dan nama belakang pada akun email kita itu apa Nah, jadi saya rasa disini sudah cukup kita dapat gambaran ya Selanjutnya kita harus kembali lagi ke halaman login Google yang sebelumnya tadi Jika menunya sudah ke-refresh atau terkembali Gak usah khawatir ketikan lagi aja di menu pencarian dengan kata Gmail Dan silahkan klik logo di pojok kanan atas Kemudian silahkan klik menu lupa email Dan masukkan kembali nomor telepon yang pernah terkait dengan akun email tersebut Kemudian klik berikutnya Dan disini kita harus mengingat kembali nama depan dan nama belakang alamat email kita yang lupa tersebut ya Karena sudah dapat petunjuknya lewat aplikasi Facebook tadi atau akun Facebook yang terkait dengan email kita Nah, kalau misalnya sama sekali gak ingat gimana bang Simak terus nanti karena di akhir-akhir video saya akan tunjukkan solusinya Oke, setelah pihak Google itu bisa mendeteksi bahwa kita sudah benar memasukkan nama depan dan nama belakang Maka nantinya kita diarahkan untuk memasukkan kode yang dikirim pada nomor yang terkait dengan akun Google ini Nah, nantinya silahkan teman-teman masukkan aja kode yang dikirimkan lewat SMS Kemudian silahkan masukkan pada kolom yang tersedia Jika sudah langsung klik berikutnya Kemudian disini kita langsung diarahkan untuk memilih akun kita Maka disini kita sudah tahu akun kita itu alamat emailnya apa Nah, ketika kita klik email tersebut Maka kita diharuskan untuk memasukkan kata Sandi Nah, kalau masih ingat bagus Tapi kalau sudah gak ingat gimana bang Klik aja menu lupa Sandi Kemudian nanti akan ada kode verifikasi atau verifikasi identitas Itu disuruh untuk ngecek kode yang ada di HP yang pernah terotorisasi dengan akun ini Nah, nantinya itu silahkan klik notifikasinya Nah, seperti ini contohnya Oke, kita klik aja notifikasi yang udah muncul Kemudian nanti kita ditanyai apakah yang baru saja login itu benar-benar kita Tapi nantinya ini tidak semua akun itu memperlihatkan respon yang sama ya Tiap akun itu beda-beda Nanti silahkan teman-teman sesuaikan aja Dengan opsi persetujuan yang muncul di HP teman-teman Karena tidak semua akun itu sama ya Oke, setelah itu kita ditawari Kita sudah bisa untuk memperbarui kata Sandi jika sekarang kita lupa kata Sandi Nah, jika teman-teman lupa langsung klik menu perbarui Sandi aja Maka kita langsung diarahkan ke halaman untuk mengubah kata Sandi ke yang baru Jadi disini saya saranin teman-teman harus membuat kata Sandi yang kuat ya Kombinasi antara huruf dan angka Usahakan 8 karakter ke atas Nah, jika sudah Disini teman-teman jangan lupa untuk Mencatatnya di aplikasi memo atau aplikasi catatan Jika sudah langsung klik menu simpan Sandi Tunggu beberapa saat Maka disini kita sudah berhasil untuk menyetel ulang kata Sandi Kemudian kalau ada persetujuan aktifkan gini kita lewatin aja Di menu bawah kita klik lewati Maka kita sudah berhasil untuk memulihkan akun email kita yang lupa alamat emailnya Kemudian kita coba menjawab pertanyaan yang saya coba jabarkan di awal tadi Terus bagaimana bang Kalau kita itu sama sekali gak ingat nama depan dengan nama belakang alamat email kita Jadi jika teman-teman sama sekali gak ingat Coba teman-teman itu periksa kembali Apakah alamat email yang kita ingin coba pulihkan ini pernah terkait dengan akun apa aja Misalnya kalau gak pernah terkait dengan Facebook Apakah pernah terkait dengan akun game misalnya Atau suatu aplikasi yang membutuhkan alamat email Nah jika ia pernah terkait dengan salah satu platform atau aplikasi Maka teman-teman nanti bisa mencoba untuk meriset kata Sandi akun platform lain Akun aplikasi lain Kemudian nanti disitu akan dilihatkan alamat email sebagai kontak pemulihannya Terus bagaimana jika alamat email ini belum pernah terkait sama sekali Dengan aplikasi apapun bang Ya terus terang maka udah gak bisa ya teman-teman Karena kalau untuk memulihkan akun yang lupa alamat email itu minimal salah satu pernah terkait dengan salah satu aplikasi lain Misalnya Facebook, game, ataupun salah satu web Gimana? Gampang kan tutorialnya? So bagi teman-teman yang masih memiliki request atau pertanyaan seputar tutorial-tutorial yang pernah saya sampaikan Jangan terlaku untuk berkomentar di bawah Sekian video kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Subscribe bagi yang belum See you next time And salam Facebookars